Ini adalah Poco X3 NFG, HP mid-range dari Poco yang sudah menggunakan layar refresh rate 120Hz dan Snapdragon 732G pertama di dunia. Penasaran? Yuk kita unboxing terlebih dahulu. Di dalam boxnya kalian akan mendapatkan HPnya itu sendiri, buku manual, case yang cukup tebal, SIM ejector, charger bawaan yang sudah mendukung 33W, dan USB Type-C. Dari segi desain, HP ini terasa cukup premium namun tidak se-premium seri flagship. Walaupun bagian frame terbuat dari aluminium yang cukup solid, bahan belakang dari Poco X3 NFG ini terbuat dari polikarbonat, ini bukan kaca ya. Dan desain dari Poco X3 NFG ini terdapat dua warna, yaitu Cobalt Blue dan Shadow Grey. Yang saya ambil ini adalah warna Shadow Grey. Dan bagian belakangnya dari HP ini ternyata splash proof dengan IP53. Dan ada tulisan Poco, logo Poco di belakangnya ini, nice. Kemudian bagian kameranya terdapat desain bump kamera yang cukup menonjol dengan quad camera setup. Dan kesan bodi belakang Poco X3 NFG ini terasa bulky atau tebal, ini menurut saya make sense karena menyokong baterai yang cukup besar, yaitu 5160 mAh. Jadi agak terasa bulky saja. Dan kemudian untuk layarnya dibekali dengan 6,67 inci, dengan layar IPS Full HD Display, dengan refresh rate yang luar biasa, ini 120Hz. Ya, saya ulangi, 120Hz di kelas mid-range. Ini benar-benar gila ya. Biasanya di kelas mid-range atau upper mid-range ini biasanya paling mentok ya 90Hz ya, yang ada di Realme 7. Dan belum cukup di situ, ternyata touch samplingnya ini 240Hz. Ini jelas kelas flagship ya. Kalau ini AMOLED, saya udah tidak bisa ngomong lagi nih, hashtag mending Xiaomi bisa ganti lama-lama hashtag mending Poco. Dan kemudian untuk port-portnya, bagian atasnya ada air blaster, microphone, dan speaker grill di bagian earpiece-nya. Jadi ini sudah mendukung stereo speaker. Dan kemudian di sebelah kirinya ada SIM tray dengan dukungan hybrid dual SIM atau single SIM dan menggunakan micro SD. Dan bagian kanannya side-mounted fingerprint. Dan menurut saya ini untuk responsifitasnya cukup cepat, tapi bukan yang paling cepat. Dan ada volume rocker up and down. Dan di bagian bawahnya ada speaker grill, USB type-C, dan audio 3,5mm. Langsung saja kita tes speakernya. Dan kalau kalian sejauh ini menikmati konten ini, subscribe bisa menjadi win-win solution buat kalian. Selain kalian mendapatkan informasi terkini mengenai pergajetan, kalian juga dapat mensupport channel ini terus untuk bergembang. Terima kasih. Dan kemudian untuk spesifikasinya ini menggunakan Snapdragon 732G. Ini adalah Snapdragon 732G pertama di dunia. Dan ini adalah versi upgrade dari 730G ya. Dengan kombinasi RAM 6GB dengan LPDDR4X. Dan untuk internalnya ada dua jenis. Yang pertama adalah 64GB. Dan yang kedua adalah 128GB dengan UFS 2.1. Kalau punya saya ini adalah internal 128GB. Dengan sisa internal storage sekitar 107GB. Dan kemudian untuk software-nya ini sudah langsung menggunakan MIUI 12 dengan Android 10. digabung dengan Poco Launcher yang basisnya Xiaomi. Dan tampak seperti sekilas ini memang seperti Google Stock dengan kostumisasi Xiaomi. It's nice. Dan untuk kameranya. Di bagian depan ada single camera dengan modul 20MP dengan f2.2. Dengan sudah mendukung HDR dan panorama. Dan untuk videonya ini sudah mendukung 1080p 30fps untuk kamera depannya. Sedangkan di kamera belakangnya ini sudah mendukung quad camera setup. Quad camera setupnya ini terdiri dari main lensanya. Itu 64MP dengan f1.9. Dan untuk ultrawide-nya 13MP. Dan 2MP yang lain itu untuk lensa micro dan depth sensornya. Dan berikut adalah hasil-hasil foto dari Poco X3 NFC. Dan itu tadi adalah sampel foto dari Poco X3 NFC ini. Menurut kalian bagaimana? Untuk kualitas videonya kita nanti akan simpan. Dan untuk video full review-nya kita akan bahas secara mendetail apakah kelemahan dari Poco X3 NFC ini. Karena selama saya menggunakan Poco X3 NFC ini. Kesan pertama saya sampai saat ini belum bisa mencacat ya. Karena apa yang ditawarkan seperti display 120Hz. Layar sampling rate 240Hz. Dan baterai besar 5.160 mAh. Dan bahkan ada stereo speaker Poco X3 ini sampai saat ini belum bisa saya cacat. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana full review dari Poco X3 NFC ini. Dan untuk ketersediaan dan harganya. Saya bisa mengkonfirmasi di video ini. Bahwa Poco X3 NFC ini bakal resmi dirilis di Indonesia. Tapi saya tidak tahu bakal kapan akan dirilis di Indonesia. Dan untuk harganya. Untuk versi basic-nya. 6x64 itu kisaran sekitar 900an ringgit. Atau setara dengan 3.200.000an. Kalau di versi yang 6x128 itu di Malaysia 1.100 ringgit. Di kursus rupiahkan itu sekitar 3.800.000an. Semoga dengan harga 3 jutaan itu tidak naik ya. Jika dirilis di Indonesia. Jadi menurut kalian gimana Poco X3 ini. Poco X3 NFC ini. Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.